Jadi neither did I itu artinya juga atau mengiyakan kalimat sebelumnya yang bersifat negatif. Statement sebelumnya, siapa namanya Laura bilang bahwa dia tidak begitu mengerti penjelasannya Prof. Robinson. Saya tidak mengerti banyak. Bisa kita lihat. Ya, tapi saya tidak mengerti banyak. Ya, neither did I. Jadi dia mengiyakan kalimat Laura yang sebelumnya, saya tidak mengerti banyak. Saya tidak begitu mengerti apa yang disampaikan oleh Prof. Robinson. Kemudian Mason bilang, neither did I. Saya juga. Saya juga tidak mengerti. Saya juga tidak begitu mengerti apa yang disampaikan oleh Prof. Robinson kemarin di kuliah matematikanya. Tapi kemudian Mason menambahkan, but don't worry about it. It's only the first one. Tapi jangan khawatir karena itu baru pertemuan pertama. Jadi jangan khawatir. Itu baru pertemuan pertama. Sama kalau tidak mengerti, tidak masalah ya. Karena nanti masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tambah tidak mengerti lagi nanti ya. Oke, selanjutnya. But don't worry about it. It's only the first one. Yeah, I suppose so. Ya, I suppose so itu artinya saya pikir juga demikian ya. Jadi dia mengiakan pernyataannya Mason bahwa tidak harus khawatir karena ini baru pertemuan pertama ya. Ya, I suppose so. Jadi tidak perlu khawatir karena masih pertemuan pertama. Kalau tidak mengerti juga tidak apa-apa. Selanjutnya. Anyway, how's your first week going? Nah, ini kemudian Mason-nya berusaha nyari-nyari omongan apalagi ya. Bahan apa yang bisa diomongin gitu kan. Sama kayak kita juga kalau lagi ngobrol kan ini ngomongin apalagi ya. Ini abis ngomongin kuliah Pak Robinson, ngomongin apalagi nih anaknya. Kan nggak mungkin langsung lagi ke to the point. Maksudnya dia tujuannya ngedeketin untuk dijadiin pacar, tetap nggak bisa langsung ya. Harus bahasa-basi dulu. Jadi bahasa-basi nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Mason bertanya, anyway, how's your first week going? Bagaimana minggu pertamamu kuliah ya? Kemudian dijawab oleh Laura. Oh, it's just been crazy. I haven't stopped since I got here. Ya. Oh, it's just been crazy. I haven't stopped since I got here. Crazy di sini, diterjemahkan gila. Gila di sini artinya yang gila adalah jadwalnya ya. Jadi jadwalnya betul-betul gila-gilaan. I haven't stopped since I got here. Saya belum berhenti sejak saya sampai di sini. Berhenti di sini artinya, maksudnya sibuk terus ya. Sejak saya sampai di kampus ini, sampai sekarang, saya belum berhenti. Saya selalu sibuk setiap hari. Ada jadwal kuliah atau jadwal yang lain ya. Kemudian ditanggapi lagi oleh Mason. No, me neither. Ya, neither ya. Me neither. Sekali lagi, neither tadi adalah mengiakan kalimat atau statement negatif sebelumnya ya. Tadi kan Laura bilang bahwa I haven't. Kita lihat lagi tadi. Kita lihat lagi. Ini kan Laura bilang I haven't stopped since I got here. Ini kan kalimat negatif ya. Artinya saya belum berhenti sejak saya sampai di sini. Maksudnya selalu sibuk. Ini kan kalimat negatif. Kemudian diiyakan oleh Mason ya. No, me neither. Ya, artinya saya juga. Saya juga belum berhenti sejak saya sampai di sini. Jadi Mason-nya juga memiliki jadwal yang sama padatnya dengan Laura ya. Jadi sejak sampai di kampus, mungkin sejak seminggu yang lalu, itu belum berhenti. Kemudian N, kita lihat. Dan kampusnya sangat besar ya. Saya selalu tersesat ya. Jadi setiap jalan kemana-mana di kampus ini saya selalu nyasar terus ya. Selalu tersesat. Ini masih banyak yang mau masuk ya. Oke, next. Yes, so do I. Ya, yes, so do I ini artinya mengiakan kalimat positif sebelumnya. Sebelumnya kan Mason bilang, I keep getting lost ya. I keep getting lost. Saya kesasar terus ini setiap jalan di kampus ini. Karena saking gedenya kampusnya ya. Coba kita lihat. Oh, it's just been crazy. I haven't stopped since I got here. No, me neither. And it's a huge campus. I keep getting lost. Ya, ini kan kalimat positif simple present ya. Simple present. I keep getting lost. Kemudian, saya kesasar terus nih karena kampusnya gede banget ya. Besar sekali. Kemudian ditanggapi oleh Laura. Yes, so do I. Ya, saya juga. Saya juga kesasar terus ya. Saya juga kesasar terus. Kemarin itu saya jalan selama berabad-abad untuk menemukan toko bukunya. Toko buku ya. Jadi, tidak hanya orang Indonesia, orang bule pun kalau ngomong juga dilebih-lebihkan ya. Hiperbola, jadi lebay ya. Kemarin itu saya butuh waktu berabad-abad untuk mencari toko buku. Ages itu berabad-abad. Karena saking gedenya tadi ya. Saking gedenya kampusnya. Oke. Next. Did you find it? Ya, kemudian ditanya sama mesennya. Did you find it? Ketemu nggak? Ketemu nggak toko bukunya? Did you find it? Yes, eventually. But it took me about half an hour. Ya, dijawab oleh Laura. Yes, eventually. Ya, pada akhirnya ketemu juga ya. But it took me about half an hour. Tapi saya butuh waktu setengah jam untuk menemukannya ya. Tadi padahal di kalimat sebelumnya dia bilang for ages ya. Selama berabad-abad. Tapi aslinya cuma setengah jam ya. Tapi kan kita suka melebih-lebihkan kalau ngomong ya. But it took me about half an hour. Saya butuh waktu setengah jam. Half an hour itu setengah jam ya. Half itu setengah, an hour satu jam. Jadi setengahnya dari satu jam. Itu berarti setengah jam ya. Next. Well, at least you found it in the end. Maybe you should get a map. Ya. Kemudian Mason berkata, well at least you found it in the end. Ya, tapi akhirnya kamu menemukannya juga kan. Menemukan toko bukunya juga kan. Terus, maybe you should get a map ya. Mungkin kamu harus punya peta ya. Punya peta supaya nggak kesasar terus. Terus, Laura menjawab. I did have a map. I just couldn't work out where I was to start with. I did have a map. Saya punya peta. I just couldn't work out where I was to start with. Saya hanya tidak tahu dari mana saya harus memulainya ya. Karena saking luasnya tempatnya, jadi ini di mana ini saya ini. Ya, jadi dia tidak ngerti di mana dia berada ya. Karena mapnya juga masih map yang manual ya. Mungkin dia harus punya GPS mungkin ya. Atau Google Map ya. So, what are you studying? Ya. I'm doing a degree in map. Oke, kita ulangi lagi. Yang ditanyakan oleh map. I did have a map. I just couldn't work out where I was to start with. So. Ya. Kemudian Mason ini kehabisan bahan pembicaraan, dia nanya apa lagi ya. Kemudian nanya, what are you studying? What are you studying? Ya, what are you studying? Kamu belajar apa di sini, di kampus ini ya. Jadi ini bisa juga sebagai bahan kalian untuk kira-kira kalau ketemu sama orang baru itu, apa saja yang bisa ditanyakan ya. Tadi kan tanya, bagaimana minggu pertamamu, apakah kamu datang ke kuliahnya Pak Profesor Robinson? Kemudian ini nanya lagi, kamu belajar apa? Belajar apa? What are you studying? Kemudian dijawab oleh Laura. I'm doing a degree in natural sciences. What about you? I'm doing a degree in natural sciences. What about you? Jadi saya belajar ilmu-ilmu alam ya. Jadi saya mengambil gelar sarjana untuk ilmu-ilmu alam. What about you? Bagaimana dengan kamu? Jadi degree ini artinya gelar sarjana ya. Gelar sarjana kalau di kita Indonesia. Natural sciences. Kemudian Laura bertanya kepada Mason. What about you? Kalau kamu gimana? Kamu belajar apa? Physics. Ya, Mason menjawab fisika. Saya belajar fisika ya. You can do absolutely anything with a physics degree. Ya, kemudian Mason menambahkan, you can do absolutely anything with a physics degree. Jadi kamu bisa melakukan apapun dengan gelar sarjana fisika. Arti sebenarnya dengan bisa melakukan apapun itu artinya kamu bisa bekerja di bidang apapun dengan gelar sarjana fisika. Kemudian ditambahkan oleh Mason. Mason menambahkan informasinya. There are physicists who work in finance, research, and engineering to name a few. Jadi ada sarjana fisika yang bekerja di bidang finance. There are physicists who work in finance, research, and engineering to name a few. Jadi ada para sarjana fisika yang bekerja di finance, di bidang keuangan, di bank. Research, research itu penelitian, and engineering to name a few. Dan di bidang teknik ya, sebagai contohnya ya. To name a few itu artinya contohnya gitu ya. Jadi Mason ini menguatkan pendapat dia sebelumnya bahwa kita bisa bekerja di bidang apapun dengan gelar sarjana fisika. Karena ada orang-orang lulusan fisika yang bekerja di bidang keuangan. Ada yang bekerja di bidang research atau riset ya, penelitian. Dan ada yang bekerja di bidang engineering, teknik ya. Terus. What's more, some even use physics to make music and become musicians. Ya, dan Laura setuju dengan apa yang disampaikan Mason bahwa lulusan sarjana fisika itu bisa bekerja di bidang apapun. Dia menambahkan, Laura menambahkan, What's more, some even use physics to make music and become musicians. Dan lagi ya, bahkan ada orang yang menggunakan fisika atau gelar fisikanya untuk bermusik ya, dan menjadi musisi ya, and become musicians. Ya, kemudian Mason mengiyatkan lagi ya, apa yang disampaikan oleh Laura. Exactly, tepat ya, tepat sekali apa yang kamu sampaikan. Kemudian bertanya lagi, anyway, do you live here on campus? Ngomong-ngomong apakah kamu tinggal di sini, di kampus ya. Ini mungkin ada di luar negeri ya, di Amerika. Jadi, mahasiswa itu punya pilihan untuk tinggal di kampus ya. Jadi, karena bisa gratis ya, atau biayanya jauh lebih murah. Jadi, pertanyaan ini relevan ya. Mungkin kalau kita kan hampir tidak ada yang tinggal di kampus ya. Di universitas di Indonesia itu. Kalaupun ada, mungkin ada yang punya kebijakan, punya asrama kampus begitu, yang biayanya jauh lebih murah daripada harus ngekos gitu kan. Atau tinggal di apartemen. Jadi, mesin ini bertanya, anyway, do you live here on campus? Apakah kamu tinggal di kampus ya? Kemudian dijawab oleh Laura. Yes, I do. It seemed the cheapest option and I don't want to borrow too much money. Yes, I do. Saya tinggal di kampus ya. It seemed the cheapest option. Dan menurut saya ini adalah opsi paling murah. And I don't want to borrow too much money. Dan saya tidak ingin berhutang terlalu banyak ya. Dan saya tidak ingin meminjam uang terlalu banyak. Jadi, kalau di Amerika itu hampir semua siswa, hampir semua mahasiswa, sebelum mereka masuk kuliah, itu mereka pinjam uang dulu untuk membiayai kuliah mereka selama beberapa tahun ke depan. Mungkin mereka kuliah selama 3 atau 4 tahun. Mereka pinjam, umpamanya dari bank ya, umpamanya ini 100 juta untuk membiayai kuliah mereka. Nanti mereka akan membayarnya setelah mereka dapat kerja. Seperti itu. Itu kebijakan di Amerika seperti itu. Dan hampir semuanya, semua mahasiswa di Amerika itu yang kuliah selalu pinjam uang. Dari pemerintah ya. Dan yang akan mereka bayar setelah mereka dapat kerja. Kalau kebijakan seperti itu tidak ada ya di Indonesia ya. Tidak ada di Indonesia. Jadi, kecuali, dan hampir semua mereka itu pinjam uang, kecuali orang-orang yang sangat kaya ya. Orang-orang yang sangat kaya. Anaknya Sultan ya. Mungkin kalau Rafathar itu kuliah di Amerika, mungkin mereka, dia enggak harus pinjam uang. Tapi biaya kuliah di sana mahal sekali ya. Mahal sekali juga. Mungkin Rafathar pun juga harus pinjam uang nanti kalau kuliah di Amerika. Kecuali kalau bisnis, bisnisnya Raffi Ahmad tambah bagus ya. Jadi, mungkin enggak harus pinjam uang. Karena dibandingkan dengan negara-negara lain, biaya kuliah di Amerika itu sangat-sangat mahal. Jadi, it seems the cheapest option ya. Jadi, menurut saya ini adalah opsi paling murah. And I don't want to borrow too much money. Dan saya tidak ingin meminjam terlalu banyak uang ya. Begitu kata Lauranya. Kemudian, Mason bilang. No, neither do I. Ya, no, neither do I. Sekali lagi, neither ini adalah mengiakan kalimat negatif sebelumnya ya. Nah, ini yang diiakan adalah kalimat negatif yang mana? Kita lihat lagi. Oke. I don't want to borrow too much money. Ini kan kalimat negatif ya. Saya tidak ingin meminjam terlalu banyak uang. Kemudian, Mason mengiakan. Yes, I do. It seems the cheapest option. And I don't want to borrow too much money. No, neither do I. Ya, no, neither do I ya. Saya juga tidak ingin meminjam terlalu banyak uang ya. Ya, I've already taken out a student loan and I've spent quite a bit of it already. Ya. Saya sudah menghabiskan sebagian sebagian besarnya ya. Jadi, pilihan tinggal di kampus itu adalah pilihan yang paling masuk akal ya. Untuk supaya tidak menghabiskan uang terlalu banyak. Ya, I know what you mean. Ya, I know what you mean. Saya ngerti maksudmu. Karena berarti dua orang ini memiliki permasalahan yang sama ya. Budgetnya pas-pasan, kuliah di Amerika, mereka pinjem uang dari pemerintah ya. Jadi, mereka memilih untuk tinggal di kampus supaya biaya yang mereka keluarkan tidak terlalu banyak ya. I know what you mean. Saya ngerti maksudmu ya. Ya, right. Jadi, kemudian Mason mengiyakan apa yang disampaikan oleh Laura. Kemudian dia bilang, I must hurry up and finish my meal ya. Saya harus cepat-cepat nih dan menyelesaikan atau menghabiskan makanan saya. I have a lecture at 2 ya. Saya ada kuliah jam 2. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman kalian yang bahkan sudah saya beritahu terjemahannya masih sering salah menerjemahkan I have a lecture at 2 ini ya. Jadi, ini artinya adalah saya ada kuliah jam 2. At 2 itu artinya jam 2. Karena kalau kalian terjemahkan dan kalian masukkan ke Google Translate, maka kalian biasanya akan menerjemahkannya saya punya kuliah di 2. Jadi, tidak masuk akal ya terjemahannya ya. Jadi, at 2 itu artinya jam 2. I have a lecture at 2. Saya ada kuliah jam 2. Mason bilang itulah mengapa dia harus cepat-cepat dan menghabiskan makanannya ya. So do I. Ya, so do I. Saya juga ya. Saya juga ada kuliah jam 2. Makanya saya juga harus cepat-cepat. Lauranya juga begitu. Harus cepat-cepat menghabisin makanannya. Makanannya enak banget di sini ya. Ya, mungkin abis ini mereka tuker-tuker nomor WA, janjian ketemuan di mana gitu ya. Silahkan nanti skenario-nya dipikirkan sendiri setelah ini. Kan nggak mungkin mereka nggak ketemu. Nggak tuker-tuker nomor WA. Sorry, ini dari mana ini ya? Sorry, somebody is cooking here. Jadi, ada orang masak di sini dan aromanya sampai ke hidung saya. Baik, teman-teman. Ini tadi adalah percakapan antara Mason dan Laura. Ini link YouTube-nya akan saya kirim ke kalian semua. Jadi, nanti bisa dilihat lagi, dipelajari di rumah. Nah, ini mana ini, mana do? Belum jadi ini nomor WA-nya, WA Group-nya. Halo, teman-teman mana do? Kok belum jadi ini WhatsApp Group-nya? Oke. Minta maaf, Pak. Di sini hujan darah jadi suara tidak kedengeran. Oh, ini mana ini? Kupang atau mana ini? Kupang. Kupang, Pak. Kupang. Oh, ya. Baik, baik. Hujan darah jadi jaringannya buruk. Baik, baik. Ya, ya. Ini tadi sudah saya rekam. Jadi, nanti kalau seumpah kalian melewatkan penjelasan saya, nanti bisa dilihat, nanti direkamannya di YouTube ya. Nanti sekalian saya, YouTube saya bolehlah di-like, di-subscribe gitu ya. Nanti ya, nanti. Oke. Ini saya matikan dulu rekamannya.